Pemirsa Panitia Seleksi, Capim, dan Dewas KPK menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan redaksi media. Pertemuan ini untuk menyerap aspirasi publik terkait Capim dan Dewas KPK. Pertemuan berlangsung pagi tadi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara yang dihadiri 13 pimpinan redaksi media masa nasional. Termasuk wakil pemimpin redaksi Metro TV, Arief Fadila, dan pemimpin redaksi media Indonesia, Abdul Kohar. Arief Satria mengatakan pertemuan ini untuk menyerap aspirasi soal masa depan KPK. Agar pansel Capim KPK bisa bekerja dengan maksimal sesuai harapan publik. Sementara para pemimpin redaksi berharap pansel Capim dan Dewas KPK kali ini mampu menjaga independensi untuk mengembalikan maruah lembaga anti-rasuah ini. Pansel Capim dan Dewas KPK resmi membuka pendaftaran calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK pada 4 Juni 2024. Pendaftaran dibuka selama 14 hari ke depan. Pendaftaran bisa diakses melalui website setnek.go.id dan website kpk.go.id. Sangat penting buat pansel untuk mendapatkan masukan, menyerap aspirasi, dan juga lebih penting lagi pertemuan ini adalah pertemuan yang menjadi penyemangat bagi para pansel untuk bekerja semaksimal mungkin sehingga menghasilkan calon-calon pimpinan KPK dan Dewas sesuai dengan harapan publik. Menjaga adalah bagaimana pansel ini mampu bersikap secara independen, mampu untuk tidak goyah atas berbagai macam kemungkinan-kemungkinan. Adanya intervensi kah atau ada yang bilang calon-calon titipan dan seterusnya dan seterusnya. Pansel karena berada di hulu yang akan nanti memunculkan para komisioner dan dewas yang diharapkan memenuhi ekspektasi publik, maka ya harus mencegah hal itu terjadi. Jadi kira-kira intinya adalah kami semua tadi di media. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!